Kita beralih ke berita Tapal Kuda, Pemirsa. Anjungan tunai mandiri BNI di Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, di Bobol Pencuri. Sebelum merusak mesin ATM, pelaku terlebih dahulu menyemprot CCTV menggunakan cairan hitam. Usai merusak mesin ATM, pelaku membawa kabur uang sebesar Rp380 juta. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Jelang pergantian tahun, tindak kriminalitas di Probolinggo semakin meningkat. Salah satu yang menjadi korbannya, Bank Negara Indonesia. Salah satu anjungan tunai mandiri yang berada di Jalan Raya Leces, Kabupaten Leces, Kabupaten Probolinggo, di Bobol Pencuri. Di Bobolnya, anjungan tunai mandiri tersebut pertama kali diketahui oleh Ahmad Marzuki, penjaga anjungan sekaligus pemilik kontor ponsel yang letaknya bersebelahan dengan gerai ATM. Marzuki sebelumnya ditelepon oleh staf gerai ATM karena tidak ada transaksi penarikan uang selama beberapa hari. Karena curiga itulah, akhirnya staf pihak ketiga dari Bank BNI Cebang Probolinggo tersebut menyuruh Marzuki untuk mengecek kondisi gerai ATM. Benar saja, saat dicek, kondisi mesin ATM sudah rusak dan CCTV dipenuhi cairan warna hitam. Selanjutnya, dia melapor ke staf penanggung jawab gerai ATM. Saat pedugas mengecek CCTV, Marzuki sempat melihat isi rekaman. Salah satu isi rekaman pelaku memakai penutup kepala dan bertopi menyemprotkan cairan warna hitam ke CCTV. Sehari sebelumnya, pedugas mengisi uang pada mesin ATM sebesar 380 juta pecahan 100 ribu. Selama itu pula, tidak ada transaksi uang sama sekali. Diduga pelaku mencuri semua uang dalam mesin. Terima kasih telah menonton. Dia merusak gembok dulu kelihatannya. Setelah merusak gembok, dia menyemprot dulu apaan merusak gembok dulu kelihatannya. Berarti mesin ATM itu dirusak ya? Iya, rusak gemboknya. Setelah itu, masnya datang berdasarkan foto saya. Terus dia kok bingung mau buka CCTV. Ada di rumah, mas. Betul anak-anak saya ini di sini ngambil di rumah. Dipakai gitu. Itu tahunya jamnya, tahunya disemprot. Orangnya tidak kelihatan dari mas. Pak, butuh berapa menit pelaku ini, pak? Menurut informasi, butuh 5 menit katanya itu. Berarti cepat, pak? Informasi dari petugas. Petugas ya? Tidak sampai 5 menit. Tidak sampai di rumah. Tidak sampai di rumah. Untuk perugiannya berapa, pak kira-kira, pak? Kemarin kita yang petugas yang siang, yang servis itu 380 juta. Perkiraan itu ya? Perkiraan. Di bobolnya gerai ATM tersebut, pihak menanggung jawab langsung melapor ke kantor polisi setempat. AKP Ivo Nila Karisma, Kapol Sekleces saat dikonfirmasi melalui telepon sebuarnya, kasus pembobolan ATM ditangani Satuan Reskrim Polres Probolinggo. Dalam rilis yang dikeluarkan Bank BNI Pusat, membenarkan adanya pengurusakan dan vandalisme pada salah satu mesin ATM. Pihaknya terus bekerja sama dengan kepolisian, agar kasus tersebut bisa diungkap. Dihimbau agar nasabah selalu mengecek kondisi mesin ATM sebelum melakukan transaksi. Dari Probolinggo, Farid Fahlevi melaporkan.